Sukses mengantarkan Timnas Indonesia U23 ke partai semifinal SEA Games 2019 Filipina membuat Sani Rizky termotivasi untuk meraih gelar juara. Berikut kita simak wawancara reporter Sandi Firdaus dan juru kamera Mahmud Fauzi dari Savite, Filipina. Timnas Indonesia sukses membungkam laos 4-0 di laga terakhir penyusiaan grup B SEA Games 2019. Saya sudah bersama dengan salah satu penggawa dari Timnas U23 yang tadi sukses juga meraih kemenangan. Dengan Sani Rizky, tadi gimana nih setelah meraih kemenangan terus bisa lolos ke semifinal ditunggu Myanmar gimana? Yang pertama Alhamdulillah bersyukur ya Alhamdulillah bersyukur pada Allah SWT atas hasil yang kita raih. Ini berkat kerja keras tim juga teman-teman semua ofisial pelatih yang sudah menginstruksikan kita di babak grup ini ya. Alhamdulillah kita lolos ke semifinal ya kita harus fokus disana kita harus berjuang juga dan mudah-mudahan kita bisa melaju ke final. Kamu melihat Myanmar gimana sih sebagai lawan nantinya di hadapnya? Ya kalau Myanmar ya dia tim bagus dia di grup sebelah juga dia juara grup ya. Tapi kita harus lebih fokus kepada tim sendiri jangan pikir yang lain kita harus fokus mudah-mudahan kita bisa mengatasinya di semifinal. Ya itu nomor satu juga ya buat masyarakat Indonesia yang minta doanya dan supportnya mudah-mudahan kami disini bisa berjuang dan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia kita bisa bawa medali imas ke Indonesia amin. Terima kasih Sandi Rizky sukses ya. Nah itu dia tadi wawancara saya dengan Sandi Rizky penggawa timnas U23 yang tadi sukses meraih kemenangan atas lawan dari IMUS Filipina. Sandi Firdaus, Mahmut Fauzi, Metro TV.